Selamat malam pemirsa, Ibi News kembali hadir ke hadapan Anda, bersama saya Aridia. Jumlah berita hangat telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Berikut Ibi News selengkapnya. Berbagai cabang lomba olahraga dan seni dalam ajang bergensi Olimpiade Brawijaya 2014 telah dimulai. Hari pertama pelaksanaan Olimpiade Brawijaya digelar di beberapa gedung dan lapangan di lingkup Universitas Brawijaya. Sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat mahasiswa, Universitas Brawijaya kembali menggelar Perlombaan Seni dan Olahraga dalam Olimpiade Brawijaya 2014. Kegiatan tahunan ini merupakan ajang untuk menyatukan mahasiswa dalam satu rangkaian perlombaan. Kegiatan yang mengusung tema wujudkan generasi berkualitas dengan warna-warni Brawijaya diselenggarakan mulai tanggal 22 September hingga 10 Oktober mendatang. Olimpiade Brawijaya tahun ini mewadahi 31 cabang perlombaan baik di bidang seni maupun bidang olahraga. Nah untuk yang berbeda kan tahun ini tuh ada 6 lomba yang memang itu diikuti 3 angkatan, 2011, 2012, dan 2013. 6 lomba itu meliputi basket, futsal, voli, paduan suara, vokal grup, dan sinematografi. Kita tetap mau istilahnya memberikan lebih lah ke yang 2013, soalnya ini kan tahunnya 2013. Oh kalau yang berpartisipasi itu ada 12 fakultas, 3 program studi sama teman-teman dari UBI Kampus 4 Kediri. Cabang lomba yang digelar pada hari pertama yaitu lomba menyanyi keroncong, storytelling, pecak silat, tenis meja, dan voli. Peserta Olimpiade Brawijaya ini merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas yang sebagian besar diikuti oleh angkatan 2013. Nantinya setelah mengikuti beberapa tahapan perlombaan, akan diambil juara di masing-masing cabang lomba. Tasya dan Ani melaporkan untuk UBTV.